Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita akan melakukan teori yang kedua Dimana part 1 sudah saya jelaskan Bagaimana cara mengumudi di lapangan Sekarang kita akan turun di jalan raya Tapi sebelum turun di jalan raya Sebelumnya kita akan melakukan tes di jalan perumahan dulu Biasanya jalan perumahan itu sepi Langkah awal yang harus kita perhatikan adalah Satu penguasaan porsneleng seperti yang kemarin saya jelaskan tadi Porsneleng sama kopling dan gas Jadi seperti ini Kita masukkan porsneleng di gigi 1 Di part 1 sudah saya jelaskan Kita lepas tangan kita Kita jalan pelan-pelan Seperti ini Kita harus bisa merasakan Ini posisi jalan pelan Ini jalan pelan Jangan sampai ngebut Saya pengen Di part 1 Teman-teman sudah paham Jadi penjelasan saya Dan janji saya Tiga hari kita bisa menguasai Mobil Atau bisa menyetir mobil cukup waktu tiga hari Akan saya buktikan Jika teman-teman mengikuti saran saya Ini di part 2 Ini kita lepas Kopling sama Gas Kita bisa merasakan Jadi kita bisa menguasai mobil kita Bukan mobil yang menguasai kita Tapi kita harus bisa menguasai mobil Seperti ini Ini Kita coba jalan pelan Ini posisi jalan pelan Di depan ada belokan Saya upayakan Teman-teman Meskipun posisi sepi Jangan langsung asal belok Jadi tiap ada belokan Kita fokus berhenti saja dulu Berhenti Meskipun posisi jalan sepi Lalu kita belok pelan-pelan Belok pelan-pelan Seperti ini Tujuan saya belok pelan-pelan ini adalah Supaya teman-teman itu paham Antara Kopling Dan gas Jadi teman-teman bisa menguasai Seperti ini Tidak butuh kalian belok terlalu cepat Soalnya nanti teman-teman Jika turun di jalan raya yang ramai mobil Teman-teman akan bingung atau panik Seperti ini Kalau sudah jalan lurus Kita bisa ngebut seperti ini Tidak apa-apa Kita masuk Porsche Nieleng Gigi 2 Di part 1 sudah saya jelaskan juga Jadi saya mohon Video saya di part 1 dikuasai betul Cukup satu hari teman-teman Jangan Belajar yang lain lagi Teman-teman cukup Belajar teori saya di part 1 Untuk hari pertama Karena ini Hari kedua Kita akan menggunakan teori part 1 Ini Di depan ada belokan Posisi jalan sepi Posisi jalan sepi Tapi kita jangan langsung belok Kalau kita langsung belok Kita percuma Kita tidak akan menguasai Kita hidupkan Sen kiri Karena kita akan belok ke kiri Kita cukup jalan pelan-pelan lagi Pelan-pelan Kita rasakan mobil ini Ketika ada mobil di depan Kita bisa langsung refleks Berhenti Karena kita menguasai mobil ini Tuh di depan ada mobil lagi Kita bisa nunggu Tuh di depan ada mobil Jadi kita aman saja Karena kita sudah fasil Atau kita sudah paham betul Antara gigi perseneleng Kopling dan gas Ini Ada mobil Jadi kita beloknya pelan-pelan saja Pelan-pelan saja Karena di part 3 nanti Kita akan Ada pembelajaran Tentang bagaimana cara Menyetir Di tikungan atau di belokan Karena itu adalah Teori terakhir Dari pembelajaran ini Seperti ini Ini posisi sudah lurus Teman-teman bisa Ngebut lagi Tidak apa-apa Masukkan gigi 2 lagi Seperti ini Gimana Teman-teman sudah paham Jika masih Di video Saya Kali ini masih ada Unek-unek Di antara kalian Yang masih membingungkan Kalian bisa langsung Komen Konten ini Nanti Saya akan balas Lebih Jelas dan Lebih detail lagi Oke Seperti ini Kita posisi jalan Dan Ini lagi teman-teman Posisi jalan lurus Seperti ini Kita berhenti dulu ya Tadi saya sudah Menjelaskan Atau Menerangkan Tentang Part 1 yang kemarin Yang saya ajarkan Kemarin Sekarang Seperti ini Teman-teman Ketika kita Sudah berada Di jalan raya Posisi tangan kita Di antara Jam 10 Dan jam 2 Seperti ini Ini namanya Jam 10 Dan jam 2 Upayakan Posisi ini adalah Teori Atau rumus Menyetir yang baik Karena ini adalah Kita bisa refleks Ketika ada rintangan Kita ngantuk Ini adalah posisi yang aman Setir seperti ini adalah aman Di posisi jam 2 Dan jam 10 Seperti ini Dan teman-teman Cara megang setir Untuk pemula Jangan digenggam Jangan digenggam Ketika setir digenggam Kita akan merasakan Bedanya Seperti ini Ini dia Ketika kita Menggenggam Stang Atau setir mobil Nih Mobil tidak akan lurus Mobil akan Bengkok-bengkok Sendirinya Karena Setir kita pegang Ini Tapi itu semua Reflek bagi semua Pemula Pasti Mengalami hal Seperti ini Teman-teman Untuk mengatasi Teori seperti ini Teman-teman Jangan Menggenggam Stang mobil Atau Setir mobil Jangan digenggam Cukup Pegang Dan rasakan Jangan digenggam Karena posisi Ban mobil itu Kita sudah lurus Posisi mobil Normal itu lurus Tidak akan belok Posisi mobil Normal ya Kita bicara Mobil normal ya Itu posisinya lurus Jadi kita cukup Pegang Dan rasakan Jangan digenggam Ketika ada Belokan Baru kita belok Kayak gitu Nih Ini posisi Nggak saya Genggam Jadi kita bisa merasakan Tapi Itu semua Kembali lagi Bagi pemula Pasti semua Setir Pasti digenggam Karena mereka Masih panik Tapi Nggak apa-apa Barusan Saya sudah terangkan Jadi Posisi setir Jangan digenggam Jangan digenggam Cukup Rasakan aja Pegang Dan rasakan Soalnya Posisi ban kita Adalah lurus Maju ke depan Tidak akan belok Posisi mobil Akan belok Ketika Setir kita belokkan Gimana menurut teman-teman Apa Teman-teman Sudah mengerti Atau paham Karena Jika kalian Menyimak video Saya barusan Dan kalian Mempelajarinya Dengan benar Dengan serius Insya Allah Saya janji Tiga hari Teman-teman Sudah bisa Nyetir mobil Dengan fasi Part satu Intinya adalah Penguasaan Antara Pedal gas Dan Porsche Neleng Juga Kopling Jadi Kalian harus Fasi Nggak perlu Disini Kita ngebut Ngebut itu Nanti Akan bisa Dengan sendirinya Ketika teman-teman Sudah fasi Atau menguasai Mobil ini Ini adalah Rumus Di Part 2 Tentang Pendalaman Part 1 Yaitu Ketika belok Kita Nggak usah Terlalu cepat Jadi Meskipun Posisi jalan sepi Teman-teman Upayakan Berhenti Upayakan Berhenti Kita lanjut Lagi Kita langsung Ke tutorial Kita turun Ke jalan raya Ini dia Kali ini Kita akan Langsung Turun Ke jalan raya Seperti ini Tadi Saya sudah Jelaskan Posisi Pertigaan Kita Upayakan Berhenti Tujuan Saya Seperti ini Ketika Macet Teman-teman Nggak akan Panik Teman-teman Akan tahu Kayak gini Posisi Kita nyebrang Ada rintangan Kita bisa Berhenti Karena Kita sudah Fasi Atau Paham Betul Antara Posneleng Dan gas Kopling Dan gas Ini Posisi Rame Jadi Nyebrangnya Agak Sulit Maksud Saya Seperti Ini Kenapa Tadi Posisi Jalan Sepi Pas Pertigaan Kita Upayakan Berhenti Dulu Karena Saya Pengen Teman-teman Paham Betul Dan Mengerti Penggunaan Kopling Dan gas Seperti Ini Jadi Teman-teman Tidak akan Panik Lagi Alhamdulillah Kita sudah Bisa Turun Ke Jalan Raya Di Jalan Raya Hal Yang Paling Kalian Utamakan Adalah Rambu Rambu Teman-teman Harus Paham Dan Tahu Aturan Dimana Posisi Kita Dan Cuek Ketika Teman-teman Sudah ada Di posisinya Sendiri Disini Ini Posisi Kita Sudah Jalan Kita Entah Di belakang Ada Mobil Klakson Mau Nyalip Teman-teman Tidak usah Panik Dan Tidak usah Hiraukan Mereka Karena Mereka Hanya Mementingkan Hak Mereka Sendiri Karena Disini Kita Juga Punya Hak Untuk Menjaga Keselamatan Kita Jadi Santuy Aja Seperti Ini Posisi Lampu Merah Kita Bisa Dengan Reflek Berhenti Sendiri Seperti Ini Inilah Gunanya Part 1 Penguasaan Antara Kopling Dan Gas Makanya Saya Pengen Di Part 1 Teman-teman Dalam Satu Hari Harus Dikuasai Betul Satu Hari Teman-teman Tidak usah Belajar Yang Lain Cukup Part 1 Kuasai Part 2 Tinggal Melanjutin Part Ketiga Nanti Adalah Rumus Tentang Belokan Karena Itu Adalah Teori Belajar Mobil Terakhir Dimana Belokan Adalah Kunci Utama Orang Bisa Menyetir Mobil Dengan Fasih Di Jalan Raya Oke Sekian Dulu Tutorial Dari Saya Simak Video Saya Berikutnya Di Belajar Mobil Part 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Bisa Cepat Bisa Mengumunui Mobil 3 Hari Dengan Janji Saya Oke Sukses Semua